Ini jadi rasanya itu kental, peksturnya kayak susu, cuman di gigi itu aja kerennya sepanjang. Itu ada jahennya, campurannya ini ya boleh ya, dicampur sama jahen. Jadi, Tuhan, angkotan mana ini? Masa di Jogja enggak ada angkot sama sekali sih? Kan udah ditungguin. Aduh. Jepak, Jepak. Jepak, Jepak. Maka, Maka. Tapi aku kasih melihat ini. Awas, Maka. Siap, siap. Aduh. Aduh. Maaf, Maka. Kamu gimana sih? Ya, saya enggak tahu, Maka. Masa, aku di sini, kamu tuh. Jalan-jalan lihat, lihat malah. Maka, Maka, ya Maka. Jalan-jalan, aku piat. Iya, iya. Saya salah, Maka. Saya meleng, Maka. Saya nelfon di jalanan, Maka. Makanya kalau jalan tepatnya mata. Maaf, Maaf. Ini juga pakai. Gimana nih? Iya, iya. Pokoknya, Pak. Oh, iya, iya, Mbak. Mbak, pokoknya saya tanggung jawab. Pokoknya, Mbak, kalau sakit saya ubatin. Kalau ini rugi, nanti saya ganti. Tempatnya di mana, tunjukin ke saya, Mbak, ya. Bikin jamunya ini nanti. Saya ganti. Yaudah, ayo. Ayo, Mbak. Gak usah di naik. Nanti kamu jatuh lagi. Iya, Mbak. Lala, terus aku pihak ini, Mas. Lalu aku di tingkat. Eh, Lali. Maaf, Maaf, Maaf. Lupa, lupa, lupa. Ya, ya, ya. Ada, ada. Aku mau malah di tinggal. Narip, narip. Ya, ya, maaf, maaf, maaf. Maaf, maaf. Mbak, ngomong-ngomong ini jualan apa, Mbak? Untuk jualan jamu, Mas. Di sini tuh. Walah jualan jamu. Walah jualan jamu. Mbak, siapa namanya? Kita belum kenal. Ninda, Mas. Ninda? Mas, ya? Jodohmu. Jodohmu. Maksudnya saya Erick. Oh, Mas Erick. Mbak Ninda, sebagai menebus rasa besar saya boleh nggak? Tak antar. Nah, nanti gini, Mbak. Saya kan tinggalnya di ibu kota, Mbak. Selama ini tuh penjual jamu di ibu kota tuh kebanyakan orang desa. Maksudnya orang Jogja, orang Solo, Wonogiri. Nah, mumpung ada di Jogja dan ketemu. Mbak jamu. Mbak jamu. Boleh nggak? Erick diajarin gitu cara prosesnya. Jamu kayak beras kencur tuh dari apa? Kan pasti dari beras kencur. Beras kencur, kan? Hal itu nanti ngomong aja sama saudaraku. Saudaraku bikin sekali, Mas. Saudaranya kan? Iya. Iya sih. Yes. Yuk, ikuti sang petualang magang, mengenal lebih dalam minuman penuh kasihat yang dimiliki bangsa Indonesia ini. Boleh? Boleh. Boleh. Tuh. Oh. Masih pula, apa. Iya. Boleh. Tuh. 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 Boleh. Boleh. Ya. Ini kan tadi jatuh. Boleh. Ya, gimana? Bela orang. Ya. Ya. karena saya dandamein semuanya semua masalahnya klip tapi ya sudah bener itu saya cuma minta diajarin bikin jamu alami Oh iya boleh mas boleh ini lagi numbuh kunyit mau bikin kunyit asem juga sama uyuk-uyuk nanti jadi ada jamu untuk memperlancarasi selain daun katuk ada uyuk-uyuk ini kayak bumbu nasi padang ini kalau nasi padang ini tuh bahan yang nanti bisa buat jamu ya boleh ya ini tuh kalau nggak salah udah resep galian oh ini apa ini apa ini ini tuh kunyit bahan untuk beras kencur enak kan enak dong enak ya boleh enak segera segera ketipan enggak gitu itu harus diperas dulu diperas dulu mas langsung di minum ini contoh jamu dan papaya ini ditumbuh jadinya ini terus pengen menjadi sebuah jamu itu berarti diperas suara enak ini serak nih boleh nggak kita bikin jamu biar kalau masari kekepun semula yang beras kencur padi mas Oh ini berarti kita nanti beli bahan-banyak di pasar gitu ya Wah kamu tuh nggak gini dia ini tuh nggak beli ya boleh ya enggak enggak beli kita ambil lagi kebun sebagian kita beli kebun iya banyak banget kampung ini kebun-kebun jamu iya ini kampung jamu kampung diakui UNESCO ya boleh ya ini aku sekarang beli dari kiringan iya wah Indonesia lovers pas banget kiringan itu lagi viral karena satu-satunya kampung ya sudah diakui UNESCO jamunya kan iya itu kayak batik pengalongan ber Indonesia sudah diakui UNESCO iya betul iya sekarang ini mas Erik minta tolong dibikinin dulu yang beras kencur tadi ya suaranya nanti biar merdu lagi ya mas Erik sampai juga di rumah salah satu rumah produksi jamu di desa kiringan ini nah sekarang waktunya untuk membuat jamu beras kencur jamu beras kencur ini percampuran dari beras kencur dan jahe campurkan tumbukan beras kencur dengan air kemudian aduk-aduk setelah tercampur jamu disaring dan diperas sekarang waktunya mencoba jamu beras kencur ini aduh ini benar diminum iya diminum nanti batuknya berkurang itu seraknya seraknya seger ini jadi rasanya tuh kentok iya peksurnya kayak susu cuman digigit aja kerennya seraknya seraknya ada jahenya campurannya ini ya boleh ya dicampur sama jahe jadi Alhamdulillah enak pedesnya dari apa ya Ninda jahe jahe kan ada jahenya jahe sama kencur dicampur jadi satu itu jadi pedes iya jahe sama kencur oh berarti kencur disini tuh enggak kencur kencur ya enggak beras kencurnya ada tambahan jahenya jadi beras kencur sama ada jahe abuk abuk woi A A suara kakak A A bagus bagus sudah setem ya mas ya ini iya berkasih tembak kalau mau setamina lagi bisa ditambah sama ada setamina iya tapi kalau setamina saya banyak setamina bikinin yang setamina untuk menjelajahi pelosok negeri perlu juga mencoba jamu penambah setamina wah setelah meminum jamu ini semangat yang petualang magang semakin meningkat mantap udah bersamina merasa lebih semangat lagi bertenaga oh bu kalau minum obat itu kan ada yang setelah makan sama sebelum makan kalau minum jamu tradisional ini setelah makan atau sebelum makan sebelum makan pas saya belum makan eh tapi kebetulannya boleh katanya boleh masak manut iya harus mancing dulu oh kamu ikut mancing gak? yaudah kalau gitu apa? tak bantuin mancing tapi kamu tau gak manutnya itu juga masaknya rempahnya dari sini juga loh mau makanya bagi tugas menyiapin dulunya saya menyiapin lelehnya oh gitu kamu tau emang mau gimana tempatnya yaudah boleh aku tangan termasuk yaudah boleh ya nanti kalau udah lelehnya ini kita balik lagi boleh bentar ya boleh ya 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 kenapa uh ya lay ig bile ya mı akan ya 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 ya